Memutuskan untuk bersolo karir, Bisma Karisma ternyata juga sedang mempersiapkan proyek musik indie yang ia tulis dan produksi sendiri. Menjadi album solo pertamanya nanti, Bisma pun mengaku bahwa albumnya akan memiliki warna musik yang berbeda dengan jenis musik saat di Boy Band Smash dulu. Saya lagi produksi untuk album sendiri, untuk musik sendiri karena semuanya serba sendiri ibaratnya indie gitu. Dari mulai kreatif, musiknya mau kayak gimana, genrenya seperti apa. Solo pertama untuk albumnya ya, maksudnya kalau single kan kemarin-kemarin sempat bikin, tapi yang kemarin, tiga lagu kemarin yang saya bikin gak akan ada kayaknya di album nanti. Harusnya tahun ini cuma karena memang ya ada promo film juga, terus memang butuh pertimbangan yang matang juga karena memang oke kasih kisinya berbeda jalur dengan genre yang sekarang lagi marak di Indonesia. Tangan lebih jujur aja sama musik gitu. Anastasia Mustikan Rina, mengawali karir sebagai model dan juga sempat menjadi salah satu finalis dalam ajang kecantikan Putri Indonesia tahun 2015. Untuk wakil DKI I, rupanya juga memiliki ketertarikan di dunia tarik suara. Belum lama ini, wanita yang akrab di Sapa Kiku tersebut telah merilis sebuah single pertamanya yang berjudul Kurindudia pada tanggal 7 November kemarin. Dulu aku memang salah satu ikut kompetisi junior-junior gitu kan. Terus kemarin ditawarin lagi buat single sama Chosi Pratama sama Kunto Handoyo, akhirnya dicoba beberapa lagu, kepilihlah ini. Singlenya itu easy listening banget, ceritanya tentang kangen tapi yang lebih universal lagi. Di liriknya aku tuh gak cuma ke pasangan tapi juga bisa ke orang tua, ke sahabat, ya memang lebih universal aja. Setelah lama bergelut di dunia modeling, lalu adakah kesulitan bagi wanita berusia 24 tahun ini? Saya terjun kembali ke dunia tarik suara setelah terakhir kali sempat mengikuti ajang pencarian bakat ketika masih kecil. Wah parah sih maksudnya dari dua dunia berbeda, sekarang aku nyanyi lagi, itu bener-bener kemarin sempat ada showcase gitu, aku bener-bener gemeteran sih pertama. Di modeling dulu kan kita lebih di pendiam ya, kalau sekarang kita ditutup untuk lebih ngomong kan, lebih vokalan, jadi kayak wah deg-degan banget sih. Billy Simpson, musisi Indonesia yang mengawali karirnya dengan menjadi pemenang di salah satu ajang pencarian bakat di bidang musik, belum lama ini telah merilis single terbarunya yang berjudul Sendiri. Dan kepada tim Entertainment News, pria yang berusia 30 tahun ini berbagi pengalamannya saat menggarap video klip single terbarunya tersebut. Sekarang lagi sibuk promosi lagu terbaru, judulnya Sendiri. Saya tulis Sendiri, aransemen Sendiri juga bersama dengan tim, dengan partner saya juga Mas Tito. Berdasarkan pengalaman pribadi, penggarapan video klip dari Sendiri, kita shoot di Sydney, Australia, di sebuah pulau namanya Kokatu Island. Jadi di satu pulau itu banyak sekali hal yang bisa di shoot, yang bisa menggambarkan kesendiriannya, kesendiriannya Billy Simpson gitu, dari berbagai angle. Di situ ada gudang tua, ada tambang yang sudah gak aktif, ada pabrik-pabrik yang sudah gak berjalan lagi, walaupun relik, walaupun sudah ditinggalin orang, tapi justru itu seninya. Aku jadi Sendiri Terima kasih telah menonton! !' Terima kasih.